Dan peraturan PSBB yang baru ini sangat mengagetkan kebanyakan mereka yang berharap untuk mendapatkan ekstra income dari liburan Natal dan Tahun Baru. Jika terjadi liburan maka kan mereka tidak ke kantor. Nah jadi banyak sekali restoran yang sudah stok sebenarnya barang makanan dan lain-lain sekarang benar-benar menjadi kos yang terbuang. Karena stok tersebut tidak bisa dipakai atau mereka harus membatalkan pesanan mereka padahal sudah membayar. Nah ini menjadi masalah. Alangkah baiknya misalnya jika ada peraturan ini itu lebih awal misalnya diantisipasi. Sehingga tidak menjadi shock bagi mereka-mereka yang sudah menyediakan stok. Tetapi saya juga bersyukur bahwa tadinya kan ada wacana bahwa mulai tanggal 18 Desember sampai tanggal 3 Januari itu harus mal harus tutup misalnya jam 7. Sekarang ternyata hanya tanggal 24 sampai tanggal 27 dan 31 sampai tanggal 3. Ya walaupun masih berat tetapi lebih baik daripada wacana awal. Sudah efektif kah kalau kita berbicara mengenai menakar tingkat keefektifan dari PSBB-PSBB yang dilakukan dan diterapkan sejauh ini? Dan kalau kita coba korelasikan ini kontribusinya ke bisnis dari Ciputra Development TBK sendiri seperti apa so far Pak Harun? Ya memang kami melihat bahwa pengunjung-pengunjung mall itu sudah mulai kembali ya. Bahwa kita sudah melihat mall kita itu pengunjungnya sudah kembali menjadi antara 60 sampai 70 persen dari normal sebelumnya. Sebelumnya ini lebih parah antara 40 sampai 50 persen saja pengunjung yang datang saat ini. Nah kita sudah melihat ada recovery sedikit. Nah dengan adanya PSBB ini tentu akan mengalami kebunduran lagi. Memang PSBB ini saya mengerti sekali pemerintah sangat concern bahwa hospital-hospital kita itu sudah penuh. Kita kalau cek hospital-hospital sekitar Jambut Tabek ini sudah penuh semua. Nah kalau misalnya terjadi peningkatan kembali, ini mereka yang terkena ini harus kemana? Nah inilah yang kenapa pemerintah memperlakukan PSBB atau PSBB transisi atau PSBB terbatas. Karena untuk membatasi jangan sampai rumah sakit ini menjadi overloaded, kemudian tidak bisa menghandle. Maka itu terjadilah korban-korban yang kita tidak inginkan. Itu mungkin yang dikedaki oleh pemerintah. Paling tidak Anda katakan tadi ada recovery sedikit. Seberapa sedikitkah Pak growth atau progresnya ketika ada fleksibilitas, pembukaan-pembukaan kembali sepanjang masa PSBB sebelumnya? Seberapa signifikan atau mungkin slightly very small ini kontribusi yang ada? Ya, seperti saya sampaikan tadi, sebelumnya itu pengunjung kita antara 40 sampai 50 tergantung dari mal dan lokasinya ya. Sekarang sudah kembali, bukan kembali, sudah meningkat menjadi antara 60 sampai 70 persen pengunjung dari normal. Berarti kan ini peningkatannya dari sebelumnya sudah hampir 50 persen sebenarnya. Peningkatan dari pengunjung. Nah pengunjung itu saya lihat kalau di mal, saya kan berkantor di Ciputra World di mana bawahnya itu mal. Saya lihat kalau di mal itu, pengunjung itu hampir boleh dibilang 99,9 persen itu memakai masker. Hanya mereka yang sedang makan saja yang tidak memakai masker. Nah ini enforcement-nya saja yang ditingkatkan. Instal aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.